Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya Teman-teman, kali ini kita bahas mengenai Timnas U23 lagi ya Timnas U23 sudah tiba di Paris Saya mau ceritakan tentang penyambutan Timnas U23 di Paris Biasalah, Timnas Indonesia itu dimana-mana banyak fannya Jadi orang Indonesia itu Di Paris banyak ya Di Qatar banyak Di Arab apalagi Banyak sekali dimana-mana orang Indonesia Jadi begitu sampai di Paris juga disambut meriah oleh beberapa orang Indonesia Fan-fan Timnas Indonesia Terlepas dari itu semua teman-teman Saya coba mau memberikan gambaran tentang pertandingan yang ketiga Ketiga dalam arti jurus ketiga untuk masuk olimpiade ya Ini adalah jurus yang terakhir Timnas Indonesia untuk bisa lolos olimpiade Pertama Sasarannya ke final kalah dengan Uzbeks Di semifinal kita kalah dengan Uzbeks Sasaran ke final gagal Yaitu jurus untuk mencapai olimpiade Begitu masuk final kan udah langsung lolos ke olimpiade Ternyata gagal Yang kedua melalui jurus juara tiga Ketemuira gagal lagi Ya udah dua ya Dua jurus yang gagal Yang ketiga ketemu Guina Ketemu Guina wakil Afrika ini Ini adalah jurus yang terakhir Nah Ketemu Guina ini Kemungkinan Indonesia nggak diperkuat oleh Rizky Rido Teman-teman Ya ini kerugian besar buat Timnas Indonesia Terus gimana nih profilnya Guina Nah teman-teman Sekarang bisa lihat ya profil Guina seperti apa Banyak sekali profilnya Ini bukan tim yang kacang-kacangan teman-teman Bukan Ini tim yang peringkatnya lebih tinggi dari Indonesia di FIFA Ya Cuma Karena Indonesia sudah Membuktikan Bahwa peringkat juga nggak terlalu Menghalangi buat Timnas Indonesia menang Dengan bukti kita Bisa mengalahkan peringkat dua tiga Yaitu Korea Bisa mengalahkan Peringkat lebih tinggi lagi Yaitu Australia Bisa mengalahkan peringkat lebih tinggi lagi Jordania Iya kan Nah kita gagal mengalahkan Uzbekistan dan Irak Oke itu lupakan Sekarang kita bahas mengenai lawan Guina Nggak ada yang nggak mungkin di bola teman-teman Jika materi kita juga so-so ya Ya nggak terlalu jauh bedanya itu Nggak ada yang nggak mungkin Tinggal strateginya Sintayong nanti seperti apa Memaksimalkan materi-materi yang ada Ya itu seperti apa Itu strategi Sintayong teman-teman Makanya begitu sampai ke Paris Timnas Indonesia fokus Fokus untuk recovery Fokus untuk recovery Karena Kekalahan dua kali itu Teman-teman ya Itu udah Pasti mencinta energi Mencinta emosional pemain Pelatih Staff dan sebagainya Namanya kekalahan Apapun namanya Kekalahan pertandingan itu Pasti ada bekas Nah pertanyaannya Gimana cara menghilangkan bekas-bekas Yang rasa sakit Di hati ya Rasa sakit Rasa apa ya Mengurangi Kenyamanan Yang membuat pikiran Atau emosional nanti Nggak Nggak terlalu stabil Nah itu yang perlu di recovery Para pemain Timnas Indonesia Supaya bisa kembali fresh Kembali segar Kembali bukar Baik fisik Maupun mental Itu Karena ini udah tanggal 6 ya Berarti 3 hari lagi Hari H Nah Sinta yang langsung melakukan Latihan Ya latihan-latihan ringan Mungkin 2 hari ke depan Akan melakukan latihan-latihan teknik Ini butuh fokus Ingat tuh Butuh fokus Bermain Tim Jangan individual Kalau ingin menang Bermain Tim Jangan individual Lihat teman Cari posisi Kira-kira posisi yang lebih bagus Kasih Itu Jangan Bermain sendiri-sendiri Kuncinya itu aja Oke Itu aja teman-teman Berita Yang bisa saya sampaikan hari ini Sampai jumpa Kira-kira posisi yang lebih bagus Kira-kira posisi yang lebih bagus